Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah menuntut hukuman mati terhadap dua terdakwa bandar narkoba jenis ganja. Kedua terdakwa terbukti membawa 600 kg ganja. Kedua terdakwa Hidayat, 52 tahun, Bandar Ganja, warga Tanggerang, dan Rudi Hartono, 30 tahun, Kurir Ganja, warga Jakarta Selatan, hanya bisa pasrah dituntut hukuman mati saat menjalani pelimpahan perkara tahap 2 di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Di hadapan jaksa terdakwa Rudi Hartono, selaku kurir ganja mengaku ganja seberat 600 kg tersebut dibawa dari Aceh hendak dikirim ke Tanggerang. Terdakwa pun mengakui sekali pengiriman mendapat upah sebesar 100 juta rupiah dari jasa pengiriman dari terdakwa Hidayat, Bandar Ganja. Namun Rudi baru diberi uang muka sebesar 20 juta rupiah dan sisanya akan dilunasi sampai tujuan di kota Tanggerang. Untuk mengangkut ganja seberat 600 kg, terdakwa menggunakan truk box yang sudah dimodifikasi di bagian dalamnya. Ya saya ngambil doang, ngambil, ngambil mobil. Mobil di mana? Mobil di pembensin. Pembensin mana? Lamparro. Cikarang? Aceh. Oh Aceh. Mobil ini sudah dibawa dari Cikarang ya? Dari Cikarang. Terus? Aceh. Tarik pembensin. Dan saya ini ke hotel. Dari hotel saya ambil mobil ini di pembensin lagi. Apa ngebawa barang itu sampai ke tujuan dapat? Ini berapa sih? Seratus, Pak. Seratus juta apa? Seratus juta. Seratus juta. Berdua? Sendiri. Sendiri. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugi Mansyur Marjit menjelaskan terdakwa hidayat adalah bandar narkoba yang masih menjalani hukuman 17 tahun penjara di Lembaga Permasyarakatan Tanggerang dengan kasus kepemilikan narkoba. Terdakwa juga mengendalikan narkoba dari dalam lapas dengan memerintahkan Rudy membawa ganja seberat 600 kg dari Aceh ke Tanggerang dengan imbalan 100 juta rupiah untuk dibawa dari Aceh sampai tujuan yang telah disepakati. Pasal yang dikenakan itu pasal 115, air 2, yunto pasal 132. Dan ancaman ini ada pasal 114, air 2 yunto pasal 32, ancamannya mati. Sebelumnya pada 25 Februari 2020, dalam perjalanan saat melintas di Lampung Tengah, tepatnya di kecamatan Gunung Batin, mobil truk tersebut mengalami mati mesin. Tak berselang lama, petugas badan narkotika nasional menangkap terdakwa Rudy serta mengamankan barang bukti ganja seberat 600 kg yang sudah dikemas di dalam karung. Barang tersebut langsung dibawa ke BNN Pusat, sedangkan tersangka diamankan di lapas Gunung Sugi. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyu dan Iswan Metro TV Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyu dan Iswan Metro TV.